Seorang pria mengamuk di salah satu minimarket kawasan Jalan Siliwangi, Pamulang, Tangerang Selatan. Sejumlah barang di meja kasir dirusak. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat seorang pria berbaju kuning mengamuk dan menendang meja kasir. Pria itu merusak layar komputer, sampai akhirnya diminta keluar oleh petugas. Pelaku kemudian dihajar oleh beberapa orang di luar minimarket. Menanggapi hal itu, Candid Reskrim Polsek Pamulang Ibtu Iskandar membenarkan peristiwa perusahaan yang direkam oleh salah seorang petugas kasir minimarket tersebut. Iaitu kejadian Jumat, tanggal 30 Juli 2021, malam, ujar Iskandar saat dikonfirmasi. Menurut Iskandar, pelaku perusahaan tersebut merupakan orang dalam gangguan jiwa, ODGJ, berinisial G yang tinggal di wilayah Kelurahan Benda Baru, Pamulang. G diduga lepas dari pengawasan keluarganya lalu berkeliling mendatangi sejumlah minimarket di wilayah Pamulang. Dia meminta uang kepada petugas kasir dan mengamuk di tempat-tempat yang didatanginya. Iskandar menyebut, G baru diketahui keberadaannya dan diamankan ke Polsek Pamulang setelah petugas kasir melapor. Pelaku datang mengamuk, minta uang ke kasir. Kondisinya sudah lebam-lebam di wajah. Dia sebelumnya sudah ke tempat-tempat lain. Langsung kami amankan, kata Iskandar. Saat ini, kata Iskandar, G sudah diserahkan kepada pihak keluarga yang datang ke Polsek Pamulang sambil menunjukkan surat keterangan dari rumah sakit jiwa. G langsung dibawa pihak keluarga untuk kembali menjalani perawatan di salah satu rumah sakit jiwa yang berada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Datang ke Polsek, bawa surat keterangan rumah sakit jiwa. Sudah dibawa ke rumah sakit jiwa di Bogor. Sudah damai, pihak keluarga enggak diminta ganti rugi. Pungkas Iskandar. Pungkas Iskandar. Tidak mundur. Terima kasih. Terima kasih.